lebih dia hidup tuh karena gue gak centerin gitu terang ya di lightning disini bentaran aja mau gak dia nyala oke ya liat ya disini ya dia nyala hijau ya berarti tadi semuanya udah gue bahas ya dari 5 buah lur dari brand nya Kyoto terus ada 6 6 soft lur dari brand nya Enivis selanjutnya akan gue bahas jik hat dari keluarannya Kultiva berarti Kultiva ini ada beberapa beberapa tipe jik hat ya untuk beratnya masing-masing ada nanti sahabat-sahabat angler bisa cek di marketplace yang mancing ID ya ada variasi beratnya oke jadi Kultiva agak ngeborong disini ya gue angkat dulu jadi Kultiva ini ada 9 buah jik hat dan memiliki tipe yang berbeda-beda jadi disini gue ambil secara random aja untuk beratnya karena yang gue fokuskan hanyalah model dari jik hatnya aja ya jadi untuk lihat variasi beratnya sobat-sobat angler tinggal ke marketplace nya mancing ID oke yang pertama akan kita bahas dari mana nih yang pertama ini akan gue bahas si jik hat round ya jik hat round mereknya Kultiva gue deketin lagi nih dengan beratnya itu 3 3 per 16 atau 5,3 gram ya hooknya itu ukuran 1 per 0 quantity nya itu satu bungkus itu ada di 5 piece ya oke ini masih ori jepang untuk Kultiva kita koarin aja dulu bentuk dari jik hatnya ya biar sobat-sobat angler bisa lihat ya oke sobat-sobat angler ini adalah jik hat keluaran dari Kultiva ya ini jik hatnya jik hat gede berarti ini kita pakai lurnya yang ukurannya gede ya bukan lur yang tadi gue bahas ada lagi lurnya mungkin di next episode akan gue bahas lur-lur yang tipe-tipe gede yang modelnya beda dari brand any piece dan brandnya Kyoto jadi disini gue bahas si jik hatnya lagi ini jik hat dari brandnya apa sih brandnya Kultiva ya ini brandnya Kultiva dengan panjangnya itu ada berapa nih panjangnya kalau kita ukur ya kita ukur dari sini ada di 3,5 cm ya 3,5 cm dan berat dari jik hatnya itu tadi ada di 5,3 gram atau ya beratnya ada di 5,3 gram terus satu bungkusnya terdapat 5 piece ya untuk si jik hat dari brandnya apa nih brandnya Kultiva oke jik hatnya warna hitam ya untuk hooknya jadi seperti ini besar ya hooknya ya soalnya ukuran 1 per 0 ya udah otomatis masih gede oke kita masukin lagi ke bungkusnya ya sobat-sobat yang ngelar ya oke selanjutnya selanjutnya yang gue bahas adalah jik hat yang bentuknya seperti ini ya bentuknya seperti ini ya ini jik hat yang beratnya itu ada di berapa gram sih 3 gram ya berat-berat 3 gram berarti cocok untuk kita pakai yang di software yang ukurannya agak-agak gede ya model-model kayak si shaktel itu dia oke banget gunain jik hat yang ukuran-ukuran 3 gram ya oke banget ini Kultiva yang apa nih ini Kultiva dengan kodenya itu model nomornya 11606 ya dia gak tertulis ini sebutannya apa ya gue juga bingung ya tulisan bahasanya nih ya jadi langsung aja kita buka dan kita lihat secara dekat oke ya sobat-sobat yang ngelur bisa lihat ya dia bentuknya seperti ini satu bungkusnya ini ada di 5 piece ya tuh udah tertulis disini coba kita keluarin ya bentuknya dia alus seperti ini ya sobat-sobat yang ngelur ya halus banget pancingannya boleh juga sih sobat-sobat yang ngelur pake yang apa software yang ukur-ukuran kayak kecil-kecil gini dia masih cocok kok dia masih kalau di joko shaker kayaknya gak cocok dia kayak di womtel dia masih oke banget ya disesuaikan aja lah pokoknya ya untuk pemasangan software sama jik hatnya itu kita sesuaikan lagi ya dia bentuknya seperti ini ya kepala jik hatnya manjang seperti ini mungkin mungkin ada perbedaan dari actionnya di dalam air ya jadi disini gue gak bisa praktekin langsung gimana sih masing-masing action dari jik hat yang gue review di video ini ya oke ya pokoknya ini kultiva modelnya 11606 nanti sobat-sobat angler ingetin aja kalau mau cari di marketplace nya mancing id ingetin aja tipenya itu kultiva 11 berapa nih nomor 11606 gitu ya oke kita masukin lagi ke bungkusannya lanjut yang yang ketiga nah ini enak nih ada namanya sobat-sobat angler ini kultiva x-hat ya dia modelnya x-hat dengan beratnya ada di 4 gram ya dengan berat di 4 gram di belakang kita cek gak tau ya tulisannya ini artinya apa kita gak tau jadi langsung aja kita buka untuk lihat penampakannya secara dekat oke ini apa jik hatnya tipenya x-hat yang dimana dia bentuknya seperti ini ya kayak bentuk badan pisang ya kayak gini kurang jelas ya ini kayak bentuk badan pisang yang modelnya ya dia ada lengkungnya terus ini model tipis juga untuk si apa untuk hooknya ya kalau kita hitung untuk jik hat x-hat ini panjangnya dia ada di 4 cm lah ya 4 cm ya kurang lebih dia ada 4 cm penampakannya dia seperti ini oke kita taruh lagi disini oke terus selanjutnya ada di jik hat kultiva juga mebaru short ya mebaru short ini ada tulisannya beratnya itu ada di 3,5 gram atau 1,8 oz yang dimana timannya warna merah nih ya timannya ada warna merah tuh timannya ini warna merah terus 1 piece 1 piece apa 1 bungkusnya terdapat 5 piece jik hatnya ya ini untuk cara pemasangannya ada nih ya kayak gini kalau kita pasangin di lure terus kita mau lihat modelnya oke ini adalah model jik hatnya tuh dia model model kecil ya sobat-sobat yang lir ya jik hatnya tuh saya lihat disini ini lumayan berat ya soalnya jik hatnya itu ada di ukuran 3,5 gram ya 3,5 gram dengan panjangnya itu ada di berapa nih ya 2 cm ya kurang lebih ya tuh ada di 2 cm ya kurang lebih ya untuk si jik hat kultiva mebaru short ini yang dengan kodenya JH82R oke fokus ya nih JH82R oke kita masukin kembali terus kita ngebahas lagi nih yang lain nih ya udah pada lama kita langsung bahas dari sini aja satu persatu kita buka durasinya lumayan waktunya ini kultiva jik hat juga nah jadi yang jik hat kultiva kita yang jenisnya seperti ini dia yang git ya atau dibilangnya glow in drug ya dia nyala kok di malam hari yang ini dengan berat 3 gram dengan kode kultiva JH83G berarti ini G itu glow ya dia glow jadi dia hidup nih kalau lebih dia hidup tuh kan gue gak senterin gitu terang ya di lightning sini bentaran aja mau gak dia nyala oke ya lihat ya disini ya dia nyala hijau ya ya oke kita taruh aja kita bahas seperti ini aja kalau kita buka satu-satu manuatu ini kultiva dengan kodenya JH89 ya jadi bentuknya jadi seperti ini dengan berat 4,5 gram ya lumayan berat nih 4,5 gram yang untuk si kultiva JH89 ya quantity-nya ada di 5 piece di satu bungkus ini oke ya dia taruh kembali terus disini juga ada kultiva JH82 mebaru shot juga tadi kan kita udah ada ngebahas mebaru shot ya mebaru shot jadi mebaru shot itu dia ada 2 ada yang glow in the dark ada yang enggak kebetulan yang mebaru shot ini JH82G yang artinya glow dia glow in the dark ya dengan berat 3,5 gram 1,8 oz dia bentuknya bulat seperti ini coba gue kasih di lightning bentar tiketnya terus gue tutupin oke dia nyala ya dia glow in the dark untuk jik head kultiva mebaru shot dengan kode JH82G oke yang selanjutnya itu kita ada di kultiva JH88 ya JH88 bisa dibaca disini large eye full corner from stopper ya jadi dia bentuknya hitam ya warnanya hitam nih warna jik headnya dia hitam agak nyaru ya disini ya hitam dan agak kecil ya ntar gue lihat dulu ya kecil seperti ini ya terus satu bungkusnya ada 5 piece dengan beratnya 0,6 gram berarti kalau 0,6 gram itu cocok untuk kita pakein di lur-lur seperti lurnya Enivis Joko Shaker nih ya Joko Shaker cocok nih kalau kita pakein di kultiva JH88 ini ya soalnya kan dia kan 0,6 gram dan Joko Shaker juga bentuknya kecil seperti ini ya beratnya tadi 0,2 gram jadi ini cocok banget dipakein kalau mau upgrade ke ukuran 1 gram juga masih oke kalau berat-berat kalau pake yang di atas 1 gram gue rasa sih udah gak cocok lagi ya kalau kita pake di Joko Shaker oke selanjutnya itu ada jiket kultiva ya seperti di video ini 1,8 gram dengan kode JH84 ya JH84 dia seperti ini dia bentuk kepalanya dia kayak buah belimbing ya bentuk kepalanya ya jiketnya itu kayak buah belimbing nih kalau sobat-sobat angler lihat JH84 ini juga beratnya ada di 1,8 gram bisa juga sobat-sobat angler pake di lur-lur kayak Kyoto yang tadi gue bahas kayak Kyoto Curly Tail Vivi Ring ini masih oke ya dipakein ukuran 1,8 gram ini masih oke banget ya mau pake di Vivi Ring atau pake yang gedean dikit kayak siapa nih yang rada gede kayak pake di Strite Tail dia juga masih cocok untuk si kultiva JH84 ini nah terus disini ada lagi yang versinya lumayan gede nih ya berarti tinggal 5 buah jiket lagi disini ada merek owner ya 3 buah merek owner dan disini ada merek Kyoto ya jadi ini jiketnya Kyoto yang kita bahas dulu ini Kyoto Hunter ya Hunter round jigging yang dimana dia glow in the dark ya kalau model-modelnya seperti ini dia glow in the dark dengan berat 3 gram size hooknya nomor 4 dan 1 bukusnya dia terdapat 5 buah piece jiket bentar gue kasih lightning dulu bentar dia sobat-sobat angler bisa lihat bahwa ini real glow in the dark ya oke tuh ya bisa lihat ya ya bisa lihat tadi ijo langsung ya nyala ya gue ulang langsung lagi ya jadi ini jiket-jiket yang sobat-sobat angler yang suka untuk mancing-mancing malam ya rekomendasi gue ada si Kyoto Hunter atau dari brandnya Kultifan nih ada 2 biji ini JH82G atau JH83G tinggal disesuaikan aja beratnya dan ukuran dari hooknya terus ada Kyoto Killer ya round jig head untuk self water beratnya itu ada di 2,5 gram dengan quantity 5 piece di 1 bungkusnya ya oke dia seperti ini ya ini mereknya Kyoto Kyoto Killer terus disini kita ada brandnya owner ya brandnya owner yang dimana disini ada round ultra head ya round ultra head dia bentuk jig headnya dia seperti ini ya ini untuk jig head-jig head yang lurnya lumayan gede yang lurnya ukuran berapa nih kalau gue gue bahas untuk lur-lur ukuran 8 cm atau 9 cm ya ini cocok dipakai di owner round ultra head ini ya kalau round ultra head ini kebetulan yang gue ambil itu beratnya ada di 5 gram hook size-nya itu ada di 3,0 ya makanya dia gede ya kalau sobat-sobat engler mau cari yang ukuran ukurannya kecil juga ada tinggal cek aja di toko online kita ya disitu kan nanti ada tipe-tipenya oke dia bentuknya seperti ini untuk round ultra head terus disini kita terdapat 2 buah jig head juga yang dimana round type ya yang kita bahas round type dulu dia bentuknya seperti ini ya sobat-sobat engler ya dengan beratnya 1.16 os ya kita cari dulu berapa gram nih gak dijelasin ya 1.16 os itu beratnya ada berapa dan hook size-nya itu dia ada di nomor 2 ya makanya 2.0 ya untuk kategori 2.0 berarti size hook-nya itu yang udah gede-gede ya udah pake per dia udah pasti gede seperti ini ya untuk jiketnya dia kecil ya untuk jiketnya kecil tapi dia lebih besar di hook-nya dia seperti ini ya oke ya udah dilihat ya bentuk diri jiketnya dia seperti ini pokoknya kayak apalah sobat-sobat engler bisa bayangin sendiri lah ya ini bentuknya kayak apa oke yang terakhir ada si owner football type ya football type ini kayak bola ini nih coba kita keluarin dulu nih sobat-sobat engler bisa lihat nih dia bentuknya kayak bola apa itu jadi bentuk jiketnya gepeng seperti ini ya itu kayak bola apalah gue lupa namanya nama bolanya ya pokoknya dia seperti ini untuk si owner football type ini ya beratnya itu ada di 1.4 os ya untuk 1.4 os untuk ukuran hook-nya dia ada di 1.0 dengan kode itemnya jah21 ya untuk kodenya jadi sobat-sobat engler bisa lihat ya di video ini gue sebut-sebutin semua kode masing-masing dari jiketnya jadi sobat-sobat engler nanti gak kesusahan pas cari di marketplace-nya mancing edi oke jadi segitu aja video gue ya video gue tentang software-soft luran dan jiket-jiketan ya saya sekali kita ngebahas aksesoris-aksesoris yang kita jual ya ini mancing edi ya bosan lah kalau real joran real joran mulu ya jadi disini ada beberapa jiket dan beberapa software ya jadi tinggal sobat-sobat engler lihat aja ntar di marketplace-nya mancing edi mau dari brandnya mana untuk software-nya dan cocoknya yang mana terus jiket-nya cocok yang mana oke jadi yang sobat-sobat engler yang baru bergabung jangan lupa juga untuk komen like subscribe channel yang mancing edi share video ini ke teman-teman kalian apalagi teman-teman sobat-sobat engler ada yang mau beli software atau mau beli jiket yang brandnya agak oke-oke sedikit seperti kultiva dan honor share video ini kalau mau yang paket-paket murah di kantong lor-lor-nya bisa pilih di brandnya Enivis atau di brandnya Kyoto oke jadi segitu aja udah kalau yang mau bertanya langsung komen-komen aja di kolom komentar oke see you next time and bye Terima kasih telah menonton!